Saudara, detik-detik kecelakaan antara ambulans dan sebuah mobil terekam dalam kamera dashboard di Batam, Kepulauan Riau. Kecelakaan ini menyebabkan satu orang tewas dan lima penumpang mengalami luka parah. Kecelakaan ini terjadi pada minggu sore di kawasan Lubuk Bajak, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam kamera dashboard terekam mobil ambulans berwarna putih ditabrak dari samping oleh mobil berwarna merah. Diketahui ambulans ini sedang membawa pasien yang sedang kritis ke rumah sakit. Polisi dari Pores Barelang dibantu warga mengevakuasi enam orang dari lokasi kecelakaan. Namun pasien ambulans yang berusia 50 tahun tak tertolong. Dua anggota keluarga pasien, dua perawat dan satu sopir ambulans langsung dibawa ke rumah sakit. Dia nabrak di bagian tengah. Saat itu mobil kondisi kebalik sekali ya. Jadi posisi itu baliknya gini. Terus pas udah dikeluari semua, pasien juga masih di dalam, dievakuasi sama warga sekitar. Yang mengalami kritis, meninggal dunia. Satu orang ya. Yang pasien yang kita bawa aja? Pasien yang dibawa kritis itu. Meninggal dunia satu. Berapa orang bang di atas dalam ambulans? Kurang lebih enam sampai tujuh karena ada keluarga juga. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dari Pores Tabarelang. Meski begitu, sopir mobil berwarna merah berinisial B telah ditangkap polisi. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sedang mengamankan...